Halo para fans setia Stefan William, Info Artis kembali memberikan informasi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini disini ada informasi-informasi yang mengejutkan sekutar. Pasangan suami istri Stefan William dan Ranti Maria kini telah dikenal sebagai pasangan yang sukses. Keduanya juga terlihat memiliki hubungan yang harmonis dan berhasil dalam hal pekerjaan, bisnis, karir, ekonomi keluarga, dan sebagainya. Stefan William dan Ranti Maria juga kerap membagikan momen kemesraan mereka sebagai suami istri. Hingga saat ini sang istri Ranti Maria diketahui tengah hamil anak pertama dari mereka, baik Stefan William maupun Ranti Maria tetap terlihat mesra. Rupanya, romansa antara keduanya juga terbangun salah satunya karena hubungan intim mereka di atas ranjang. Meskipun keduanya sama-sama masih berusia muda, namun ternyata Stefan William lah yang memiliki hasrat seksual yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan istrinya Ranti Maria. Bahkan Ranti Maria juga terkejut dengan kekuatan suaminya tersebut di atas ranjang. Suaminya tersebut juga sering bangun, sehingga sering melakukan serangan fajar saat pagi hari. Ranti Maria juga pernah mendapati Stefan William mengkonsumsi obat kuat alami di pagi hari, yakni sayur toge yang hingga kini dipercaya sebagai obat kuat alami. Wah bahaya, tiba-tiba subuh abang bangun, enggak ah, ujar Ranti Maria, dikutip dari kanal Youtube Official Entertainment pada selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Aku langsung ngebayangin gitu lohbek, sembungnya pada Stefan William. Aktor tampan itu pun kemudian mencoba memberitahu istrinya tersebut bahwa memang bangun pagi tersebut sudah merupakan kebiasaannya. Ya kan aku emang setiap subuh bangun, sholatkan, ujar suami Ranti Maria tersebut. Stefan William juga kerap membeberkan bahwa ia sering melakukan serangan fajar terhadap istrinya tersebut. Ia teruskan abis itu mandi, mandi junuk, tambahnya. Ia juga berusaha meyakinkan istrinya tersebut bahwa hubungan suami-istri tersebut memang bagus jika sering dilakukan setiap hari. Kita tiap hari itu harus sering sayang, tutur Stefan William pada istrinya tersebut. Memang sudah banyak referensi yang menyatakan bahwa sayur toge tersebut dapat meningkatkan jumlah antioksidan yang dibutuhkan oleh si pria. Karena antioksidan dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sperma dari si pria. Sehingga, pada akhirnya sayur toge tersebut disebut-sebut sebagai salah satu obat kuat alami yang bagus untuk dikonsumsi oleh pria yang menginginkan sperma yang sehat. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai Stefan William dan Rantimaria yang kini kerap membagikan momen kemesraan mereka sebagai suami-istri. Hingga saat ini sang istri Rantimaria diketahui tengah hamil anak pertama dari mereka, baik Stefan William maupun Rantimaria tetap terlihat mesra. Rupanya, romansa antara keduanya juga terbangun salah satunya karena hubungan intim mereka di atas ranjang. Meskipun keduanya sama-sama masih berusia muda, namun ternyata Stefan William lah yang memiliki hasrat seksual yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan istrinya Rantimaria. Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut. Yuk kita simak di video berikutnya.